Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, baiklah hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 11, sebelum mempresentasikan kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Untuk saya sendiri di sini sebagai moderator, nama saya Ariska Alkitri, dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang pengambilan keputusan yang akan dibacakan oleh teman saya, Prodia Asti. Prodia Asti, kami persilahkan. Baik Pak. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau komitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Satu, menurut Suharnan tahun 2005, definisi pengambilan keputusan yaitu proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak paski. Dua, menurut Barron dan Bayer tahun 2008, definisi pengambilan keputusan ialah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Tiga, menurut Simon tahun 1993, definisi pengambilan keputusan adalah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Empat, menurut Terry tahun 2003, definisi pengambilan keputusan ialah pemilihan alternatif berlaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Lima, menurut Wang dan Wu tahun 2007, definisi pengambilan keputusan ialah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Enam, menurut Dermawan tahun 2004, definisi pengambilan keputusan menurut Dermawan ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan termasuk lingkungan organisasi dan pengetahuan, kecakapan, dan motivasi. Tujuh, menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, definisi pengambilan keputusan ialah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua atau lebih. Alternatif karena seadanya hanya ada satu alternatif, tidak ada keputusan yang diambil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nungdul Syafitri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua, jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti dan pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Sebaiknya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang tidak dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pemimpin mengingatkan apakah pasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan Wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena Wewenang yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan Wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi terciptanya tujuan organisasi yang efektif dan efesien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ADK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ADK. ADK pakai nama siapa? ini terkadang kan menggunakan laptop teman atau saudara ya. Jadi, Ibu nggak menemukan nih ADK di sini? Ya, silakan. Ya, Ibu. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Satu, mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu. Dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Dua, mengumpulkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Ketiga, mengidentifikasi alternatif. Dapat dikatakan bahwa setiap keputusan tertolak dari beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih setiap alternatif membawa konsekuensi. Keempat, menimbang bukti suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah secara berturut atau sekuensial dengan meringki proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau pendekatan atomik. Lima, memilih diantara alternatif pilihan. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindak yang bisa dilakukan. Enam, bertindak. Setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapat dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Tujuh, meninjau kembali. Sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariska. Baik, saya akan melanjutkan presentasi gaya dari ADK. Gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya direktif atau langsung. Ada beberapa gaya, yaitu satu, cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Kedua, berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat. Tiga, cenderung berfokus jarak pendek. Empat, gemar menggunakan kekuasaan ingin mengontrol secara umum. Menggembarkan kekuasaan yang otokratik. Dua, gaya analitik. Yang pertama, hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis. Yang kedua, lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif. Yang ketiga, pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu agak lama. Empat, menggambarkan pemimpin yang otokratik, konseptual. Yang pertama, memecahkan masalah dengan pandangan yang luas. Yang kedua, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan. Tiga, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi dalam penggunaan keputusan. Keempat, berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. Yang kelima, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, gaya perilaku. Pertama, cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat. Kedua, cenderung menerima saran, sportif, dan bersahabat. Ketiga, suka informasi yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Yang keempat, terkadang keputusannya tidak tegas dan sulit mengatakan tidak jika keputusan tersebut akan berdampak kerugian pada orang lain. Oke, itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Maaf, suara ibu, tidak ada. Silakan. Sesi diskusi dibuka. Baik, itu tadi hasil presentasi kami. Jika ada kurang paham atau kurang dipahami, kami persilahkan untuk bertanya atau memberikan saran. Baik, untuk yang bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama sama NIM-nya ya. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Irfan Syaputra dengan NIM-19-225-00087. Di sini saya akan bertanya, kalau dari tahap-tahap yang ada dalam pengambilan keputusan, salah satunya itu tidak ada. Apakah pengambilan keputusan tetap bisa dilakukan? Terima kasih. Saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya Jenny Sandela, NIM-19-225-00087. Tolong berikan contoh tentang decision making di slab pertama. Slab pertama. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Coba tampilkan. Nah, ini. Ini ya? Oke, kita ambilkan. Iya, Bu. Contohnya saja. Contoh ya. Tadi belum dikasih contoh ya untuk semua. Ada beberapa jenis pengambilan keputusan. Ada berapa tadi? Ibu rasa semuanya saja berikan contoh itu. Semua boleh. Kalau si Jenny Sandela kan tadi minta satu contoh ya. Kalau Ibu mengharapkan Anda berikan masing-masing itu semua itu ada berapa? Nah, satu persatu ada berikan contohnya satu saja cukup. Misalnya ini ada berapa nih? Lima ya. Lima. Nah, ini masing-masing boleh berikan contohnya. Oke, pertanyaan yang lain? Ayo, silakan. Siapa? Atau di antara kita nih ada berapa orang nih? Ada yang mau menanggapi juga boleh. Menanggapi atau ya menambahkan penjelasan dari tim. Nanti saya kasih poin juga kok ya. Pokoknya siapa yang aktif saya berikan poin plus. Bu, maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny. Oke, silakan. Contoh, pertanyaan dari Jenny. Contoh dari decision marking yaitu problem solving. Contoh skill, decision marking yang pertama adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Kedua, active listening atau kemampuan mendengarkan yang aktif tidak kalah penting dan sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, penalaran. Dalam membuat keputusan, tentu saja dibutuhkan kemampuan untuk berpikir yang logis dan melakukan penalaran. Keempat, intuisi. Intuisi juga menjadi bagian penting dalam skill decision marking. Karena pada saat memutuskan, kita juga akan bergantung pada insting. Itu saja, Bu. Jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Jenny. Apakah untuk saudara Jenny bisa dipahami atau dimengerti? Bagi teman-teman yang ingin menangkapnya boleh juga. Jawabannya ini sudah cukup ya, Jenny? Ini rata-rata insting, insting semua. Berarti ini termasuk jenis pengambilan keputusan yang mana? Dari contoh-contoh yang kamu berikan itu, termasuk dalam jenis pengambilan keputusan yang mana? Yang nomor berapa? Ini kan ada satu, dua, tiga, terus. Tadi kan ada contoh-contoh, ada berapa tuh tadi, Jenny? Ada empat, Bu. Yang sudah diberikan? Ya, bu. Empat, empat. Nah, dari empat itu, satu, terus dua, tiga, empat itu masing-masing itu. Contoh jenis pengambilan keputusan yang mana? Rasionalka, intuisi ke, atau yang lainnya? Tunggu, Bu, sebentar. Ya, enggak apa-apa. Jenny? Iya, Bu. Tadi contoh yang keberapa yang berhubungan dengan ini, yang pertama ini, intuisi. Contoh yang keempat atau ketiga atau keberapa tadi ya? Contoh yang pertama, Bu, tentang problem solving. Tadi yang menjawab siapa? Yang menjawab siapa tadi? Adeka, Bu. Ya, Adeka. Coba diulangi lagi apa yang sudah dijelaskan tadi. Contoh decision marking, kan Bu, ditanya tadi. Contohnya itu, satu, pertama, problem solving. Yang pertama ada problem solving atau penyelesaian masalah. Iya, penyelesaian. Aktif listening atau kemampuan mendengarkan yang aktif, tidak kalah penting, dan sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Iya, betul. Nah, listening itu bisa dimasukkan ke dalam jenis yang mana? Yang dari lima di paper, Bu. Dari kelima ini, dia masuk ke mana? Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nggak, 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 Nggak. Stop, stop, stop. Slide ke berapa sih tadi? Ketiga ya, Bu, teman. Nah, ini. Coba lihat. Bukan. Nah, ini yang kelima. Coba. Ini ya. Ini kelima. Ini 6, ini. Slide 6. Berdasarkan pengalaman. Ini. Ini. W6. Karena memiliki w6. What slide sebelumnya, Coba? Yang kelima. Slide 5. Nah, ya, ini. Jadi, kalau dia mendengarkan, itu masuk kategori mana? Kalau menurut saya, itu masuk ke jenis patah pengambilan sambil dalam pengalaman, ya, Bu? Bisa jadi, bisa. Kemudian. Ada hubungannya juga dengan fakta, Nggak? Ada juga, Bu. Ada, Bu. Nah, terkadang kan kita mendengarkan, ya, memang dari kejujurannya atau fakta, yang dialami, kan? Karena seperti itu. Nah, jadi. bisa ditanggapi dengan baik apa yang sudah menjadi, apa ya, apa yang kita dengarkan, apa yang sudah diberikan, Ibu, gitu, ya. Jadi, berdasarkan, apa yang sudah dihitung, ya, tadi, ya, Ibu. Iya, Ibu. Terus, tadi ada contoh yang lain, kayak, kalau nggak salah, ada berdasarkan perasaan. Induisi. Penalaran, Bu. Nah, kalau penalaran, nah, kalau penalaran berarti masuk ke rasional. Rasional, ya. Masuk nggak? Masuk nggak ke sini? Secara apa, ini? Masuk juga ke dalam sini, ya. Nah, terus contoh yang berikutnya, yang kamu berikan apa tadi? Selanjutnya. Intuisi, Ibu. Nah, ini termasuk hubungan dengan yang nomor satu ini. Nah, itu. Makanya saya tuh minta Anda berikan masing-masing. Berikan yang nomor satu. Jenis yang pertama, jenis yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, coba berikan contoh. Nah, ini yang pertama, terus yang kedua, tadi sudah dapat. Terus, yang ketiga juga bisa dapat, kan? Dari tadi itu, ya, blistering, kan? Nah, coba untuk yang nomor empat dan lima. Jenis keempat dan jenis kelima ini. Coba berikan contohnya. Silahkan berikan contohnya. Tentu yang nomor empat dan nomor lima ini. Kalau listan B, apa ya, sudah ya? Belum tentu juga. Pernah dialami, ya, kan? Nah, berarti ini Anda berikan, nih, contohnya, nih, untuk yang nomor empat dan lima ini. Nah, untuk anggota yang lain, silakan dipersiapkan tanggapannya untuk pertanyaan yang dari siapa tadi? Dari Muhammad Irvan Syakutra, ya. Silakan dipersiapkan tanggapan Anda. Itu teman-teman yang lain, yang tiga orang ini. Nah, kalau adeka, adeka tadi? Eh, adeka ya yang barusan, ya? Iya, ibu. Nah, adeka kamu persiapkan yang contoh untuk jenis yang nomor empat dan jenis yang nomor lima ini. Empat dan lima, ibu. Iya, ibu. Untuk teman-teman yang lain, persiapkan yang pertanyaan Muhammad Irvan Syakutra. Oke. Ayo, segera, ya. Atau teman-teman yang lain, partisipan yang lain, silakan kalau ada yang mau bantu ini, menanggapi. Dipersilahkan. Nanti saya berikan poinnya. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Tidak ada moderator nih kayaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haruska, Haruska Alkitri yang cantik ini loh, Zio, moderatornya. Sabar, Zio. Itu suara siapa? Suara siapa tadi? Saya, Bu. Adeka, Bu. Siapa? Adeka, Bu. Ayo, pertanyaan Muhammadir. Ke depan, ya. Terima kasih. Banyak sekali teman kita yang izin karena sinyal. Yang sudah ikut di awal, tiba-tiba dia harus keluar karena sinyal. Ini banyak, Bu. Di WA Group, nih. Oke. Lagi nggak bener, Bu, telekomsel, Bu, sinyalnya? Iya ya, telekomsel, ya? Telekomsel. Sentralnya tadi rusak, kalau salah kemarin. Oh, pantesan. Saya berapa hari ini Wi-Fi di rumah itu? Wi-Fi atau Wi-Fi? Wi-Fi di rumah itu? Kok lemot sekali? Ya, saya sampai nggak bisa kerja itu. Saya malam-malam juga suka-suka nyambung kerjaan ya, lanjut. Kok lama sekali lemot. Ini bukan pakai itu, Indihome. Indihome itu dari telekomsel, ya? Ya, dari telekomsel, Bu. Indihome. Ini kamu tahu dari mana, nih, sebelumnya? Ya, karena saya juga ada Indihome, Bu. Oke, oke, oke. Ayo, ayo. Segera-segera, nih. Muhammad Irfan, nih, menunggu, ini. Untuk ditanggapi. Aduh, kok lama sekali, nih, ya. Apa tadi pertanyaannya? Baiklah, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Pertanyaannya, kalau dari tahap-tahap yang ada, pada pengambilan keputusan salah satunya tidak ada, apa pengambilan keputusan itu tetap bisa dilakukan? Pengambilan keputusan merupakan, pengambilan keputusan kan merupakan kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Terus? Jadi, jika tahap-tahap pengambilan keputusan itu salah satunya tidak ada, keputusan itu tetap bisa diambil keputusannya, tetapi tidak bisa berjalan dengan efektif, karena salah satunya tidak ada dalam tahap-tahap itu. Itu jawaban dari saya, mungkin hanya itu. Dan dari teman-teman semua yang ingin menanggapi, silakan. Ya, coba. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi, tidak? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, tetap masih di... Terkadang kurang tepat menjadinya keputusan yang diambil. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Irfan. Kurang baiklah nanti. Terkadang ada sisi tidak baiknya, efek dari yang sudah ditentukan tadi. Jadi, istilahnya benar yang dikatakan teman kita, ya, seperti kurang sempurna ya. Seperti itulah. Jadi, kurang tepat gitu nantinya. Nah, maunya kita itu, kalau mengambil keputusan kan, mengambil keputusan satu kali cukup untuk semua itu dapat gitu loh, kena gitu loh. Kalau bisa. Ngerti enggak? Nangkep enggak? Iya, Bu. Oke, jadi jawabannya bisa, tapi bisa kurang tepat juga. Oke, itu aja. Ayo, silahkan. Oke, jadi. silahkan dibuatkan kesimpulannya. Silahkan kesimpulannya. Baik, Bu, saya akan menyimpulkan dari materi kami tadi, yaitu kesimpulannya adalah keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemikiran satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sintematis untuk ditindak lanjuti atau digunakan. Sebagai suatu cara pemecahan masalah terhadap beberapa komponen dalam pengambilan keputusan yaitu model kriteria kendala atau optimasi. Proses pengambilan keputusan meliputi pengumpulan dan analisi data pembuatan alternatif-alternatif kebijakan atau pemilihan salah satu alternatif terbaik pelaksanaan keputusan, pemantauan, dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Itu saja, Bu, untuk kesimpulan pada materi hari ini. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi cukup sampai di sini untuk materi kita minggu ini ya. Saya rasa cukup jelas ya untuk apa ya, tentang decision making ya. Jadi kurang lebih ya, jadi penting ya yang satu sampai lima ini jenis pengambilan keputusan ini penting ini untuk diingat-ingat, untuk diketahui lah ya. Kemudian kita untuk ini ya, berikutnya sesi presensi. Oke, Ibu, akhiri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan sehingga minggu depan kita masih bisa hadir dalam perkuliahan. Oke, silakan di-close. Baik, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Bu.